Hai guys kembali lagi di channel YouTube Mikrotik Indonesia dan selamat datang bagi teman-teman yang pertama kali mampir di channel ini seperti biasa kita akan membahas tips-tips menarik tentang penggunaan perangkat mikrotik nah kali ini kita akan membahas tentang IP Tunnel atau mungkin teman-teman sering denger yang namanya IP-IP jika teman-teman penasaran silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi ketika kami update video baru Tunnel jika diartikan adalah terowongan sesuai dengan namanya tunnel dalam jaringan komputer kita bisa membuat jalur baru yaitu terowongan dan kita bisa melewatkan data di terowongan tersebut terowongan ini atau tunnel ini bisa kita bangun di atas jaringan yang sudah ada kebanyakan implementasi kita membuat tunnel di atas jaringan internet jadi nantinya kita akan memiliki jalur baru yaitu jalur tunnel tersebut yang seolah-olah terhubung secara langsung walaupun sebenarnya adalah melewati banyak router atau bahkan melewati internet kemudian IPIP merupakan protokol tunnel yang simpel yang mengencapsulasi paket IP ke dalam IP sesuai dengan namanya IPIP yang akan membuat tunnel atau terowongan di antara 2 router kemudian IPIP ini menggunakan sekitar 20-40 byte paket header di setiap paket data yang lewat jadi ini adalah protokol tunnel yang ringan kemudian IPIP ini disupport berbagai macam produk dan merek jadi kalian bisa menghubungkan dari MikroTik ke merek lain atau sebaliknya langsung saja untuk contoh kasusnya atau bagaimana cara implementasi IPIP atau IPTunnel ini disini saya memiliki 2 router HubLight yang saya kasih nama router Jawa dan router Bali bayangin saja router Jawa dan router Bali ini terpisah jarak yang jauh kemudian di kedua router ini sudah memiliki langganan internet masing-masing dan sudah memiliki IP publik jadi bisa saling ping, bisa saling terhubung kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita ingin menghubungkan jaringan lokalnya jadi saya ingin jaringan lokal router Jawa bisa melakukan ping atau komunikasi ke jaringan lokal router Bali antara PC, PC, Laptop, Printer, HP itu bisa saling ping atau saling komunikasi jika jarak Bali dan Jawa ini dekat kita mungkin bisa menghubungkan menggunakan kabel ethernet atau fiberoptic kita colok langsung begitu kemudian melakukan static routing sudah selesai atau kita juga bisa melakukan point-to-point wireless sama kita juga bisa melakukan static routing yang jadi masalah adalah router Jawa dan Bali ini jauh jaraknya kita tidak mungkin untuk melakukan narik kabel atau point-to-point wireless tadi dengan itu kita bisa menggunakan IP-IP atau IP Tunnel ini sebagai solusinya itu tadi adalah contoh kasusnya bagaimana cara kita menghubungkan 2 local area network di tempat yang berbeda selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi terlebih dahulu untuk Router Jawa jadi disini laptop saya sudah terhubung ke ethernet 4 Router Jawa kita remote dengan Winbox kita buka Winbox kemudian disini kita pilih Router Jawa sudah masuk di Router Jawa ini sudah saya lakukan konfigurasi dasar atau basic config jadi bagi teman-teman yang masih fresh, masih kosong, belum ada konfigurasinya silahkan di konfigurasi dasar terlebih dahulu untuk tutorialnya bisa kalian cek di kolom deskripsi kemudian kita cek untuk memastikan IP Address disini untuk ether1 yaitu interface yang mengarah ke internet itu mendapatkan IP 192.168.76.183 ini adalah IP Private tetapi bayangkan saja ini adalah IP Public dari Router Jawa IP yang bisa berkomunikasi ke Router lain di internet kemudian untuk ether4 yang terhubung ke laptop saya menggunakan IP 172.28.10.1.24 ini adalah IP LAN atau Local Area Network kemudian untuk membuat interface IP Tunnel atau IP IP kita bisa pergi ke Interfaces kemudian kita ke Tab IP Tunnel kita buka Tab IP Tunnel kita tambah baru ke Interface IP Tunnel disini ada yang namanya nama nama ini terserah bebas mau teman-teman isi apa misalkan disini IP IP Tunnel 1 saya tambahkan Jawa Bali namanya adalah IP IP Tunnel 1 Jawa Bali, panjang banget kemudian yang perlu dikonfigurasi adalah Local Address dan Remote Address perlu diperhatikan Local Address adalah IP Public saya sendiri jadi jika saya sedang ada di Router Jawa saya sedang konfigurasi Router Jawa berarti Local Address nya adalah IP Public dari Router Jawa dan Remote Address nya adalah IP Public router lawannya yaitu Router Bali yaitu Router 192.168.73.202 jangan kebalik Local Address itu adalah IP Public nya sendiri kita cek untuk memastikan untuk Local Address nya adalah 192.168.76.183 kemudian Remote Address nya adalah IP Public dari Router Bali yang sesuai topologi tadi adalah 192.168.73.202 cukup ini yang perlu kita konfigurasi di bagian interface IP Tunnel kemudian bisa kita Apply atau OK nanti kita punya interface baru yaitu IP IP Tunnel sesuai namanya tadi IP IP Tunnel 1 Jawa Bali kemudian yang perlu kita konfigurasi adalah IP Address jadi kita sudah punya interface IP Tunnel interface IP Tunnel ini kita beri IP Address kita pergi ke IP kemudian Addresses kita tambah baru untuk Address nya misalkan 10.208.10.1 kita juga akan menyiapkan juga IP Address yang akan digunakan di interface IP Tunnel Router Bali jadi ini untuk Tunnel kita pakai Slash32 kita isikan di Network adalah IP Address yang nantinya akan digunakan Router Bali yaitu 10.208.10.2 kita pasangkan ke interface IP IP Tunnel jangan lupa jika sudah kita klik OK kita Apply dan klik OK kemudian untuk menghubungkan LAN dari Router Jawa ke Router Bali kita bisa menggunakan Static Routing untuk Static Routing seperti biasa kita ke IP kemudian ke Routes kita tambah baru untuk Destination Address kita isikan IP atau Network LAN dari Router Bali yaitu sesuai topologi 172.28.11.0.24 kemudian Gateway adalah IP dari IP Tunnel IP dari interface IP Tunnel Router Bali yaitu 10.208.10.2 cukup seperti ini kita Apply ini belum jalan karena kita juga belum konfigurasi IP Tunnel di Router Bali selanjutnya kita akan konfigurasi Router Bali ini saya cabut dan saya pindah di Router Bali ini juga sudah saya lakukan konfigurasi dasar sama seperti Router Jawa tadi kita cek dulu di bagian IP Address disini untuk IP yang mengarah ke internet itu mendapatkan IP 192.168.73.202 ini sudah sesuai dengan topologi tadi kemudian untuk IP lokalnya IP yang digunakan untuk PC atau laptop atau printer dan lain-lain itu 172.28.11.1.24 selanjutnya kita konfigurasi dulu untuk Tunnel untuk IP-IP nya kita ke interface kemudian ke IP Tunnel kita juga tambah baru kita bikin interface IP Tunnel juga untuk nama juga terserah misalkan IP-IP Tunnel 1 saya tambahkan Bali Jawa kemudian yang dikonfigurasi sama local address dan remote address di mana local address ini adalah IP public nya sendiri yaitu IP public nya Router Bali yang memiliki IP 192.168.73.202 kemudian remote address adalah IP public router lawannya lawannya Router Bali adalah Router Jawa jadi yang 192.168.76.183 jangan kebalik kemudian jika sudah kita Apply jika di kedua Router itu sudah terhubung Tunnelnya sudah terhubung nanti akan ada flag running atau R ini tandanya Tunnel sudah terbentuk sudah bisa berkomunikasi lewat Tunnel kita coba Ping dulu Ping antara Tunnel oh iya sebelum melakukan Ping kita berikan IP address dulu di Tunnelnya kita ke IP address kemudian tambah baru 10.208.10.2 ini adalah IP yang sudah kita rencanakan tadi saat kita konfigurasi Router Jawa kemudian untuk Network nya itu adalah IP address dari Router Jawa karena ini adalah slash 32 point2point untuk interface kita pilih ke IP Tunnel kita Apply jadi IP Tunnel sudah terbentuk sudah kita berikan IP address kita coba lakukan Ping apakah sudah bisa saling komunikasi lewat Tunnelnya dan disini sudah bisa dan sudah oke selanjutnya kita juga perlu melakukan Static Routing di Router Bali kita klik ke IP kemudian Routes kita tambah baru Destination Address nya adalah IP LAN dari Router Jawa kebalikannya yang tadi kebalikannya ketika kita konfigurasi Router Jawa itu 172.28.10.0.24 kemudian Gateway nya adalah 10.208.10.1 cukup seperti ini jika sudah maka kita bisa melakukan pengetesan kita kembalikan ke Router Jawa laptop saya di Router Bali ini ada satu kabel yang menuju ke laptop teman saya yang akan kita gunakan untuk melakukan pengetesan kita cek dulu IP address laptop saya kemudian kita coba traceroute 172.28.10.2 kemudian IP laptop teman saya yang ada di Router Bali adalah 172.28.11.12 kita cek dulu melakukan Ping ping 172.28.11.12 bisa dan sudah terhubung kemudian kita coba traceroute traceroute 172.28.11.12 kita cek hasilnya ini sudah benar ketika laptop saya melakukan traceroute yang pertama adalah melewati Router Jawa sendiri yaitu 172.28.10.1 kemudian hub kedua melewati Router Bali tetapi melewati tunnel yang IP nya tadi 10.208.10.2 jadi sudah sesuai sudah benar kita sudah bisa melewati tunnel kemudian sudah sampai ke 172.28.11.12 dengan menggunakan IP tunnel ini menjadikan salah satu alternatif untuk teman-teman yang ingin menghubungkan 2 sides yang jaraknya berjauhan yang teman-teman tidak memungkinkan untuk menarik kabel atau point-to-point wireless dengan menggunakan tunnel kita mendapatkan satu interface yang sifatnya seperti terhubung langsung yang seolah-olah terhubung langsung sehingga kita bisa melakukan seperti static routing yang sudah kita coba tadi static routing ini tidak mungkin teman-teman lakukan di internet atau di router milik orang lain sehingga kita bisa menggunakan tunnel untuk solusinya kemudian IP tunnel ini juga ringan dan juga cross-platform artinya adalah teman-teman bisa melakukan koneksi dari router MikroTik ke merk lain atau sebaliknya terima kasih untuk teman-teman yang sudah merelakan waktunya untuk menonton video ini sampai selesai subscribe bagi yang belum subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi untuk update di channel ini kemudian jika teman-teman ada pertanyaan boleh komentar atau yang sudah pernah mencoba IP tunnel itu bagaimana pengalamannya, bagaimana rasanya itu boleh komentar, kemudian like dan share agar video ini juga bisa bermanfaat untuk orang lain terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax